Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Kholil Di channel Tantri Tani Kali ini saya akan Membuat Pestisi dana bati Yang kita kenal dengan nama Pesnap Pesnap ini super istimewa Karena bahan-bahannya Sangat istimewa Untuk Aplikasi 2 hektare per musim Untuk tanaman padi Untuk tanaman sayuran Cabai Atau tomat Atau lainnya Itu semusim Karena aplikasi sayuran itu lebih Sering ketimbang Tanaman padi Sebelum lanjut Bantu channel kami Dengan cara subscribe Like Comment Dan share Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan Yang pertama Adalah Umbi gadung Ya ini Gadung Ini biasa Gampang ditemukan Di pekarangan Di pedesaan Itu banyak Siapkan Dua umbi gadung Kurang lebih Dua kilo setengah Dua butir Buah mojo Buah mojo Ini Buah mojo Ini yang sudah Masak Yang tua Nah ini Yang belum Belum masak Yang ketiga Adalah Bakteri pengurai Ya Ini hanya simbolis Ini Bakteri Rumen sapi Ya Yang keempat Adalah ember Air 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 10 liter Terus Sama blender Ya Yang terakhir Adalah Botol aqua Atau botol-botol yang lain Ini kebetulan Cuman adanya botol aqua Kita bisa bikin Drum Atau wadah Kapasitas 20 liter Atau 10 liter Terserah Ya Ini Kita Nanti dari Bahan semua Yang kita bikin Dimasukkan ke dalam Botol ini Langkah pertama Umbi gadung Kita iris Dengan potongan Yang standar Agar nanti Proses Dijus Tidak Tidak ribet Kita potong Kecil-kecil Terus Sampai Terus Perdotan Terus 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 Agar Terus Sampai Tidak Terus Terus selanjutnya bahan kita jus sedikit-sedikit kasih air selanjutnya hasil dari jus kita masukkan ke dalam ember terus lakukan hal ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah lunak baunya sangat menyengat ini baunya sangat menyengat sekali buah ini punya rasa sangat khas yaitu pahit, pahitnya luar biasa kata-kata mojo pahit dikatakan buah mojo karena rasanya sangat pahit jadi nama mojo pahit itu diambil dari buah ini dulu ya buah mojo, rasanya pahit seperti ini ya, jangankan jangankan hama yang memakan ini manusia saja kelengar kita masukkan tinggal kita remet-remet saja tanpa tanpa di jus karena lunak, buahnya lunak ini yang satunya sudah lunak sekali ya kita aduk rata semua bahan ini baunya sangat menyengat setelah dianggap cukup kita tambahkan air untuk hasil yang lebih sempurnya sempurna bisa ditambahkan air kelapa tanah air cucian beras hasilnya semakin maksimal karena air kelapa sebagai CCT kita tambahkan bakteri pengore agar proses fermentasi dari buah mojo dan umbi gadung tadi cepat terfermentasi bisa menggunakan M4 atau bakteri pengore yang lain bisa gula pokoknya yang manis-manis kita aduk biar semua bahan tadi rata oleh larutan fermentasi tadi larutan bakteri pengore tadi selanjutnya bahan kita masukkan ke dalam jirigen lebih enak lagi jadikan satu jirigen 20 liter karena kapasitas air ini adalah 20 liter untuk luasan 2 hektare per musim tanah pada tanaman padi 1 hektare untuk tanaman sayuran tersendat kita bantu biar tidak sempat berapa yang 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 sedang kita harus berapa yang kita setiap 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 setelah terisi penuh jirigen ini kita tutup tutup yang rapat lalu kita simpan di tempat yang terduh jangan lupa setiap 2 hari sekali dibuka tutupnya pelan-pelan untuk mengeluarkan gas yang ada dalam jirigen proses fermentasi tadi Pesnap ini siap diaplikasikan selama kurang lebih 30 hari atau 1 bulan dari proses pembuatan kenapa saya menggunakan 2 bahan ini yang pertama saya sudah sering mengaplikasikan 2 bahan ini pada tanaman cabai pada tanaman melon dan pada tanaman yang lainnya apalagi pada tanaman padi Alhamdulillah hasilnya luar biasa karena yang pertama dari umbi gadung ini mempunyai racun yang kuat jangankan hama atau belalang atau ulat memakan kena makan buah ini atau umbi ini manusia saja bisa kelengar bisa keracunan yang ini mempunyai rasa khas pahitnya yang sangat kuat pahitnya luar biasa orang kalau makan ini juga bisa mabuk bisa semaput nanti setelah proses fermentasi selama kurang lebih 1 bulan tadi pemberian dosis atau per tangki itu kasih berapa kasih 250 mili per tangki ya kali lagi jangan melebihi dosis yang saya anjurkan karena pernah saya melebihi dosis tanaman saya itu tambah 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 rusak jadi saran saya kalau proses ini sesuai anjuran tolong ya aplikasinya tepat tepat dosis yaitu dosisnya 250 mili per tangki demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk para teman-teman tani kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.